Terima kasih. Terima kasih, Dr. Anwar. Selamat sore, Dr. Ade, Dr. Lemongga di sini. Saya ingin menyapa dulu seluruh peserta yang telah hadir pada acara Medical Studium Generale 2022. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat. Saya izin share screen di sini. Semoga sudah bisa terlihat. Selamat sore, sore ini saya diberi tugas untuk menyampaikan peran rehabilitasi di penyakit kardiofaskular. Atau saya menyebutnya peran rehabilitasi kardiofaskular. Mungkin masih belum, beberapa mungkin masih belum paham betul atau belum familiar dengan kardiofaskular rehabilitation. Kalau kita lihat kondisi penduduk di Indonesia tahun 2021, populasinya sudah 270 juta sekian. Dengan productive age populationnya sekitar 70,72 persen dan populasi elderly 9,78 persen. Mengapa saya menyampaikan ini? Karena kita bisa melihat di sini perbandingan dengan prevalensi penyakit jantung secara keseluruhan. Bukan hanya penyakit jantung koroner, tetapi penyakit jantung. Prevalensinya di tahun 2018 berdasarkan risk test, sudah 1 juta sekian atau 1,5 persen. Dan prevalensi penyakit jantung ini makin meningkat dengan pertambahan usia produktif dan yang paling tinggi pada lansia. Dan menurut Indonesian Sample Registration System Survey pada tahun 2014, menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner itu adalah penyebab kematian tertinggi setelah strok yang sebesar 12,9 persen. Dan masih didasarkan risk test 2018, provinsi-provinsi yang memiliki penyakit jantung tertinggi, ini saya tunjukkan ada enam, yaitu Kalimantan Utara, DI Jogja, Gorontalo, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, dan East Kalimantan. Ini nanti akan menjadi concern ketika kita bicara tentang cardiac rehabilitation. Untuk Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2017 itu juga sudah sebenarnya mensosialisasikan tindak lanjut atau perilaku cerdik untuk memprevensi atau mencegah dan mengontrol tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Cerdik ini cukup baik ya, untuk awam itu mudah dimengerti, yaitu cek kesehatan secara rutin, nyakan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres, dan ini memang sudah disosialisasikan. Kaitannya dengan cardiac rehabilitation, WHO sejak tahun 1993 itu sebetulnya sudah membuat suatu definisi tentang cardiac rehabilitation. Saya ingin mengaitkan dengan program pemerintah, karena sebetulnya kalau bahasa Jawanya itu unda-undi, unda-undi itu ya hampir mirip lah. Jadi kalau cardiac rehabilitation di sini adalah suatu kumpulan atau suatu kelompok aktivitas yang nanti bisa diharapkan bisa memperbaiki penyakit yang mendasari suatu individu atau seorang pasien, kemudian di situ akan diperbaiki si pasien ini secara fisik, mental, kondisi sosialnya, dan dikembalikan ke masyarakat senormal mungkin. Dan ini rehabilitasi ini, ini terintegrasi sebetulnya dengan pelayanan secondary prevention. Kalau secara detailnya, sebetulnya cardiac rehabilitation ini adalah suatu pelayanan yang komprehensif. Di sana ada medical evaluation, ada pemberian resep latihan fisik atau olahraga, kemudian modifikasi faktor resiko, edukasi, counseling, sehingga si pasien di sini dalam hal pasien kardiofaskular atau yang sudah punya penyakit jantung dan pengguluh darah, itu akan secara psikologikal dan psikologis itu akan terperbaiki. Dalam jangka panjangnya akan mengurangi resiko untuk terjadinya kematian medadak atau infark ulangan, kemudian juga mengurangi gejala penyakit jantungnya, perbaikan proses aterosklerosis, bahkan bisa meningkatkan status vocational dan psikosocialnya. Lebih lanjut kita akan melihat tentang core komponen dari kardiofaskular rehabilitation. Di dalam pelayanan rehabilitasi kardiofaskular itu, banyak komponen yang diberikan kepada pasien. Antara lain penulian pasien atau pasien assessment, pasiennya diperiksa, ini sedang dalam kondisi apa, penyakitnya apa, kemudian counseling aktivitas fisik, olahraga yang tepat apa, exercise training, counseling diet, yang cocok itu makanan apa untuk kondisi pasien tersebut, manajemen untuk kontrol dari berat badan yang obese misalnya, kemudian manajemen lipid, monitoring dari tekanan darah, ada program berhenti merokok, kemudian juga manajemen psikosocial. Jadi sebetulnya kardio rehabilitation ini sangat lengkap dan cukup memperbaiki, sangat menurut saya itu sangat memperbaiki kondisi pasien kardiofaskular. Di dunia, di sini dibuat suatu guideline oleh The American Heart Association dan The American College of Cardiology bahwa kardio rehabilitation itu sebetulnya adalah program prevensi sekunder. Program prevensi sekunder terhadap pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit kardiofaskular, supaya dia tidak mengalami ulangan penyakitnya lagi atau menurunkan tingkat mortalitasnya. Dan sudah direkomendasikan menjadi kelas satu, artinya sangat bermanfaat. Siapa saja yang di-refer atau yang dirujuk sebetulnya ke pelayanan kardiofaskular, itu adalah pasien-pasien yang sebetulnya semua pasien dengan penyakit jantung itu sebaiknya memang dirujuk atau dikirim ke rehabilitation center. Tapi kalau di American Heart Association ini disebutkan infark myocard, contohnya, kemudian sindroma koroner akut, aminastabil, heart failure, kemudian pasien-pasien yang baru dilakukan PCI, pemasangan stand, operasi bypass, kemudian bahkan untuk pasien-pasien yang baru mengalami pembedahan katup atau transplantasi jantung. Tujuan dari cardiac rehabilitation itu sebenarnya apa? Dia, cardiac rehabilitation ini memperbaiki fungsi kapasitas dari pasien, jadi bisa memperbaiki functional capacity, aerobic capacity-nya, kebugarannya, kalau dia melibatkan exercise program. Kemudian juga adaptasi psikologikal, jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung itu sering mengalami depresi, kemudian kecemasan, rasa khawatir untuk kembali ke kehidupan yang normal atau optimalnya di cardiac rehabilitation ini akan diperbaiki. Karena kami melibatkan, karena cardiac rehab itu, pelayanannya juga melibatkan psikolog, kemudian psikiater kalau diperlukan, ahli gisi, dokter spesialis gisi, kemudian trainer, dokter spesialis jantung, jadi lengkap, di sana komprehensif. Dan bisa memperbaiki long-term behavior, jadi pasien itu dididik, di edukasi, supaya dia bisa memperbaiki lifestyle-nya, sehingga tidak terkena penyakit jantung lagi. Atau yang sudah punya penyakit jantung yang kronis, dia tidak mengalami kekambuhan atau bahkan bisa menurunkan mortalitas. Dan maintenance dari lifestyle yang independen, jadi dimandirikan pasien itu untuk bisa merubah gaya hidupnya menjadi lebih baik. Prinsipnya begitu. Ini benefit atau keuntungan dari cardiac rehabilitation. Kalau dilihat di sini, bisa menurunkan bahwa cardiac rehab ini sangat-sangat efektif, dia bisa menurunkan all-cause mortality rates 20-30%, menurunkan resiko untuk terjadinya heart attack yang berulang itu hingga 25%, dan 95% three-year survival rate. Untuk yang mengikuti program rehab itu 95% bisa terberbaiki, sedangkan yang tidak mengikuti atau tidak berpartisipasi dari program rehab itu hanya 64%. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Kalau dilihat dari berbagai penelitian di sini, bahwa rehab cardiac itu bisa menurunkan overall dan cardiovascular mortality. memperlambat atau mencegah proses penambahan dari atherosclerotiknya. Kemudian menurunkan event dari subsequent coronary. Kemudian juga rehospitalisasinya juga diturunin. Kemudian memperbaiki psikologi dan quality of life. Ini seringkali pasien itu alhamdulillah setelah mengikuti program rehabilitasi kardiofaskular yang dulunya datang dengan depresi, cemas, atau stres, setelah mengikuti program jadi lebih ceria, lebih bahagia, lebih percaya diri, dan bisa memperbaiki risiko kardiofaskular. Di kolesterol yang tinggi, diabetes, dan seterusnya. Program kardiofaskular prevention dan rehabilitation itu sebetulnya meliputi primary prevention atau prevensi primer dan prevensi sekunder. Jadi untuk pasien-pasien yang belum memiliki penyakit jantung tetapi sudah memiliki faktor risiko penyakit kardiofaskular, maka tetap dilakukan edukasi. Kemudian dilakukan program untuk berhenti merokok, kemudian counseling nutrisi, sedangkan untuk pasien-pasien yang sudah memiliki penyakit kardiofaskular, rehab itu, rehab kardiofaskular mempunyai fase-fase pelayanannya atau fase programnya. Kalau fase 1, pasien masih ada di rumah sakit. Jadi pasien belum pulang, mungkin setelah operasi, mungkin setelah dipasang ring atau PCI, kemudian diajari untuk mobilisasi dini, diberi edukasi bagaimana duduk yang benar ketika pasca operasi, cara batuk yang benar, kemudian psikosocial support memberikan semangat untuk melanjutkan, mungkin kalau pasien pasca operasi itu kadang down, itu diberikan semangat untuk kembali ke aktivitas sebelumnya. Kemudian untuk yang fase 2, ini adalah program outpatient. Jadi pasien sudah pulang dari rumah sakit setelah perawatan, karena penyakit kardiofaskularnya atau setelah operasi, kemudian beliaunya atau pasien ini datang dari rumah untuk datang ke klinik atau ke rumah sakit untuk melakukan program rehabilitasi kardiofaskular fase 2. Di sini, dia masih disupervisi oleh tenaga kesehatan, baik oleh dokter, perawat misalnya, kemudian juga diberikan edukasi, stress management, kalau yang merokok disuruh berhenti merokok. Kemudian ada counseling, counselingnya itu tidak saja pasien yang counseling, tapi juga melibatkan keluarga, sehingga keluarga itu bisa mendukung pemulihan dari pasien ini. Juga untuk pasien-pasien yang misalnya dulunya adalah pilot, misalnya atau sopir yang bukan sopir pribadi, tapi untuk komunitas misalnya itu juga bisa melakukan counseling pekerjaannya. Jadi sekarang ini cocoknya beliau ini bekerja di mana, atau kalau sudah baik bisa kembali ke pekerjaan awalnya. Jadi ada counseling-conseling itu. Sedangkan yang fase 3 itu adalah fase ketika pasien sudah tidak perlu disupervisi lagi. Jadi pasien itu sudah dilepas lagi ke komunitasnya untuk melakukan kebiasaan atau lifestyle sehat yang mandiri, dan ini disebut dengan maintenance program, jadi program pemeliharaan. Pasien sudah tidak perlu hadir lagi ke rumah sakit atau ke klinik. Nah sayangnya meskipun banyak keuntungan, banyak benefit, tetapi ternyata tetap saja partisipasi dari program rehabilitasi ini ada barriernya. Ada kendala-kendalanya, terutama untuk kelompok-kelompok spesial, seperti perempuan, kemudian beberapa etnis tertentu, elderly people seperti lansia, kemudian pasien-pasien yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggir, bukan di perkotaan, kemudian low socioeconomic class, jadi yang level socioeconomiknya rendah. Jadi mereka lebih berpikir untuk membeli obat dibanding mengikuti program rehabilitasi kardiofaskular. Di situ juga sering ini juga dokter sendiri, dokternya, kardiolognya, itu kadang-kadang lupa mungkin ya untuk merefer atau merujuk pasien-pasien yang perlu dilakukan cardiac rehabilitation ke center-center cardiac rehabilitation. kemudian pasien-pasien yang bagaimana sebaiknya yang perlu dirujuk itu, misalnya pasien-pasien yang mau menghentikan kebiasaan marokoknya, pasien kardiofaskular dengan depresi, kemudian yang kurang, mereka juga kadang-kadang tidak bisa hadir ke pelayanan rehab karena tidak ada support dari keluarga, terutama perempuan ya, kadang-kadang pasien perempuan itu jarang yang mengikuti program rehab. Karena apa? Karena setelah keluar dari rumah sakit, terus belianya sibuk sendiri dengan kegiatan rumah tangga. Sedangkan yang laki-laki, yang pasien-pasien laki-laki itu justru yang lebih banyak datang ke cardiac rehab. Mengapa? Karena ditemenin istrinya, ditemenin anaknya, sedangkan seorang istri atau seorang perempuan kadang-kadang kurang support dari keluarganya. Nah, ini di Indonesia, kalau dibandingkan dengan rehabilitasi di seluruh dunia, bersyukurnya Indonesia ini sudah masuk ke kelompok negara yang sudah melakukan atau memberikan pelayanan kardiak rehab dan meskipun masih kurang dari 80% program yang dilakukan, yang diindikasikan, tapi sudah lebih lumayan dibandingkan negara-negara yang berwarna abu-abu yang tidak ada program rehabnya. Jadi, yang warna merah ini adalah negara-negara yang negara termasuk Indonesia yang sudah melakukan program rehab, tetapi indikasinya siapa saja yang mengikuti program itu belum sampai 100% atau masih kurang dari 80%. Sedangkan yang hijau-hijau ini negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan program rehab. Ini saya memberi gambaran bahwa di Indonesia itu sudah ada program atau pelayanan rehabilitasi kardiofaskular di 13 provinsi. Dari 13 provinsi itu total ada 20 cardiac rehabilitation center. Kalau yang paling banyak di Jakarta itu ada 5, kemudian diikuti oleh Surabaya itu ada 3. yang sayangnya yang kita lihat tadi ketika kita membaca risk case days 2018, the highest heart disease atau daerah-daerah yang paling tinggi penyakit jantungnya seperti Kalimantan, kemudian daerah Kepulauan Maluku, kemudian Papua, ini tidak ada. Belum ada rehabilitation center-nya. Kalau di Jakarta meskipun termasuk 6 besar dan di Jogja, tapi sudah ada program rehab-nya. Nah ini yang perlu sepertinya perlu mendapat perhatian bahwa provinsi-provinsi yang belum ada program rehab-nya, semoga suatu hari nanti ada pelayanan cardiac rehabilitation-nya. Ini adalah studi yang dilakukan di Indonesia oleh Mayo dan International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation atau ICCPR, dan sudah dipublikasikan bahwa Indonesia itu memang cardiac rehab programnya dimulai tahun 1985, kalau tidak salah di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Jadi tahun 1985, tapi sebetulnya sebelum-sebelum itu juga sudah mulai ada tunas-tunas dari cardiac rehabilitation. Kemudian 80% cardiac rehab service itu dibiayai oleh social security dan government. Tapi terus terang untuk pasien-pasien yang datang ke kami, belum dan sebagian besar cardiac rehab masih belum di cover oleh asuransi. dan program itu memprovide rata-rata 210 pasien per tahun dengan kapasitas pelayanan 123 pasien per tahun. Yang paling sering dilakukan pada pelayanan itu adalah initial assessment, jadi mengevaluasi pasien, kemudian manajemen faktor resiko kardiwaskular, dan psico activity atau counseling olahraga. Sedangkan healthcare personal yang bekerja di rehab center itu 90% adalah nurse, kemudian 70% kardiologis, dan nurse practitioners itu 40%. Yang paling sering mengikuti program rehab adalah pasca PCI, kemudian pasca CABG, dan pasien-pasien pasca infarkt myocardt atau sindrom koroner akut dengan durasi rata-rata programnya 9 minggu, dan rata-rata sesi frekuensi dalam 1 minggu adalah 3 kali dalam 1 minggu. Setiap exercise session rata-rata membutuhkan waktu sekitar 49 menit durasinya setiap ikut sesi itu, dan diikuti oleh rata-rata 6 pasien. 20% dari cardiac rehabilitation program ini menawarkan alternatif models, dan rata-rata yang paling banyak, yang untuk community-based atau berdasarkan komunitas itu sekitar hanya 10%. Yang lainnya lebih banyak di klinik atau di rumah sakit. Nah kalau di Indonesia, barriers-nya itu apa? Di Indonesia berdasarkan data tahun 2009, yang paling sering adalah position factors. Jadi position-nya atau dokternya itu tidak merujuk ke sentral atau pelayanan rehab. Entah lupa, entah sibuk ya, sehingga tidak terpikirkan mungkin ya. Kemudian pasien dari sisi faktor pasien, itu yang sering terjadi adalah masalah transportasi. Jadi pasien kejauhan ke sentral rehab, kemudian waktunya, kemudian kesempatannya itu kurang. Karena pasien-pasien di Indonesia rata-rata pekerja, dan tidak mendapatkan izin mungkin ya dari bosnya atau atasannya untuk mengikuti program rehab. Karena kan harus berturut-turut dalam satu bulan at least. Ini kardiat rehabilitation yang ada di seluruh dunia dan densitasnya. Jadi ini kalau di Indonesia, sekali lagi tahun 2019, ini lack of financial dan lack of passion referral yang paling sering terjadi, yang tinggi di Indonesia. Jadi harapannya adalah dengan data ini, semoga klinisi atau dokter-dokter yang sudah paham tentang kardiat rehabilitation dapat mengirimkan pasiennya ke pusat-pusat atau senter kardiat rehab, karena itu tadi benefit-nya juga tinggi atau banyak. Ini adalah solusi yang ditawarkan di mengapa kok terjadi barrier pada pengiriman kardiat rehabilitation di negara-negara dengan pendapatan yang low to middle. Jadi kalau tentang positionnya tadi, karena dokternya nggak mau ngirim atau lupa ngirim, itu sebaiknya dimasukkan kurikulum tentang kardiat rehabilitation di pendidikan dokter, dokter umum atau di spesialisnya. Dan ini sudah dilakukan sebetulnya. Dan yang kedua, kemungkinan untuk ada sistem referral yang otomatik. Jadi kalau pasien ini sakit ini langsung harus ke kardiat rehab. Mungkin seperti itu. Kemudian juga rendahnya referral itu juga bisa dengan menginformasikan ke publik. Gencar, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwa ada kegiatan atau program rehabilitasi kardiofaskular. Untuk pasiennya sendiri, mungkin kalau misalnya kejauhan, maka dibuat seperti cabang-cabang atau yang remote area yang bisa melakukan kardiat rehabilitation atau home-based rehab. Ya, baik dokter. Kemudian untuk sistem faktornya, misalnya kurang tenaga, itu bisa menggunakan orang-orang yang sudah ada di rumah sakit. Misalnya tidak, harus khusus untuk pegawai-pegawai rehab. Mungkin itu yang menjadi bahan untuk bisa meningkatkan program rehab itu. Jadi take-home message-nya adalah cardiac rehabilitation itu merupakan intervensi yang komprehensif untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosis dengan penyakit jantung. Karena di dalamnya mengandung komponen edukasi, kesehatan, kemudian reduksi dari risiko kardiofaskular, aktivitas fisik, manajemen stres, dan cardiac rehab itu sudah terbukti dapat menurunkan mortalitas, morbiditasnya, kemudian seringnya untuk masuk ke rumah sakit itu diturunkan, kemudian juga ada perbaikan kapasitas eksersis, meningkatkan quality of life dan well-being. Dan cardiac rehabilitation ini sudah direkomendasikan kelas 1A di seluruh dunia sebagai tata laksana penyakit kardiofaskular di seluruh dunia. Di Indonesia sudah ada 20 cardiac rehabilitation setter, tetapi masih banyak yang belum dirujuk ke sana. Dan masih juga banyak prevalensi penyakit kardiofaskular di daerah-daerah yang belum memiliki cardiac rehabilitation. rendahnya rujukan dan rendahnya biaya atau kemampuan dari pasien untuk mengikuti program rehab itu merupakan salah satu atau salah dua dari barrier pasien untuk dapat mengikuti program rehabilitasi di Indonesia. Demikian dari saya, ini adalah tim cardiac rehabilitation dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiofaskular, PERKI. Terima kasih, semoga bermanfaat.